Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak bunda masih semangat kan puasanya harus semangat ya puasanya supaya berkah dan kita mendapat paha-pahala amin kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini oh ya anak bunda ada yang tau gak hari ini hari apa ya hari ini adalah hari Rabu 29 April 2020 sebelum belajar marilah kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim robbiji deni ilma warzuknu fahma wa amalan sholihah amin nah masih di tema 8 keselamatan di rumah dan di perjalanan subtema 1 aturan keselamatan di rumah pembelajaran 2 dan 3 yaitu tematik bahasa Indonesia nah anak bunda masih ingatkah ingatkah kalian tentang penggunaan huruf kapital ayo bang ajam kakila tau gak apa itu huruf kapital ya huruf kapital adalah huruf berhuruf besar disebut juga dengan huruf berhuruf besar nah perhatikan penggunaan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut nah disini aku edo beni siti dayu meli dan lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan nah coba perhatikan coba perhatikan kata aku edo beni siti dayu meli dan lani nah disitu ditulis dengan huruf berhuruf besar aku a nya huruf besar edo e nya huruf besar beni d nya huruf besar siti s nya huruf besar dayu d nya huruf besar meli m nya huruf besar dan lani l nya huruf besar kenapa bisa seperti itu bun karena setiap awal kata untuk nama seseorang harus ditulis dengan huruf berhuruf besar atau huruf kapital dan juga untuk awal kalimat juga digunakan huruf besar contohnya aku contohnya lagi kalau kemudian jam nah sekarang coba anak bunda ayo berdiskusi halaman 17 sampai 18 nah susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar atau utuh nah contoh soal nomor 1 ada kata tong udin sampah dan memegang jika disusun menjadi semua sebuah kalimat yang bagus maka akan menjadi udin memegang tong sampah nah udin itu kan nama seseorang maka udin U-nya harus menggunakan huruf besar nah jangan lupa awal kalimat atau nama seseorang itu memakai huruf besar ya nah itu itu cara menjawab nomor 2 3 4 dan 5 sama ya seperti nomor 1 itu untuk pembelajaran yang kedua kemudian pembelajaran ketiga halaman 21 ayo membaca bacalah kalimat-kalimat tersebut dengan benar bunda bacakan lebih dulu ya nah disini contoh kalimat nomor 1 kalau terjatuh bisa terluka kalau terjatuh bisa terluka kemudian yang nomor 2 jam dindingnya pun bisa pecah nah coba perhatikan penggunaan tanda titik yang mana itu bun tanda titik tanda titik yaitu ini inilah yang disebut dengan tanda titik tanda titik nah itulah yang disebut dengan tanda titik biasanya tanda titik itu nah dipakai untuk setiap akhir kalimat nah seperti contoh yang nomor 1 kalau terjatuh bisa terluka nah itu kan sudah satu kalimat maka untuk mengakhiri kalimatnya harus digunakan tanda titik tanda titik nah sekarang ayo menulis halaman 21 dan halaman 22 coba tulis kembali kalimat tersebut dengan benar nah jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital dan tanda titik dengan benar ya sekian dari bunda hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati